Terima kasih. 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 saja saya Sapa beliau Bapak Budi Ari Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selamat siang selamat sehat untuk kita semua Alhamdulillah sehat semua ya Pak kabarnya ya baik terima kasih Pak Budi selamat datang di keburuan Riau kemudian narasumber kita yang berikutnya adalah Gubernur yang paling akrab dengan laut Bapak Ansar Ahmad Gubernur Provinsi keburuan Riau sehat Bapak sehat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sehat selalu baik kemudian bersama kita juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Bapak Ubaidillah selamat datang Bapak selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua baik Bapak Ibu hadirin sekalian juga saya ingin menyapa di sini sudah hadir juga audiens kita dari Porco Pinda kemudian juga ada pimpinan media dari Tribun Batam pimpinan RRI LPP RRI Ketua Dewas LPP RRI kemudian juga kepala RRI Tanjung Pinang lalu ada juga kepala RRI Batam dan juga teman-teman mahasiswa dan pelajar kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya terima kasih dan baik langsung saja kita akan membahas tentang daerah perbatasan dimana selain letak geografisnya potensi yang dimiliki dengan sumber dayanya daerah perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk itu bagaimana daerah perbatasan ini menjadi beranda NKRI yang melalui penyiaran yang berkualitas tercerminlah nilai-nilai keindonesiaan dan juga dengan karakter masyarakatnya yang bisa dinikmati kemudian dijadikan inspirasi dan dijadikan trendsetter seperti negara-negara lain sudah menjadi trendsetter bagi negara yang lain. Nah kita juga kenapa tidak bisa maka hari ini kita akan bahas bersama dengan ketiga pembicara kita. Sebelum ke Pak Menteri dan Pak Gubernur saya lah langsung saja ke Pak Ubaidilah terlebih dahulu. Pak Ubaidilah untuk membangun penyiaran yang berkualitas kenapa harus dimulai dari perbatasan Pak? Ya karena kenapa kami memilih isu perbatasan? Tema kami di Rakona Hazanas adalah dari perbatasan wujudkan siaran ramah, bermartabat, dan berbudaya. Karena kami melihat perbatasan adalah beranda depan negara kita yang tentunya sering bertemu dan mendapat siaran loberan asing. Nah bagi kami Kepri ini adalah pulau penting bagi penyiaran sehingga bagaimana penyiaran-penyiaran apalagi sudah migrasi dari analog ke digital banyak sekali channel yang sudah tumbuh di Kepri sehingga bisa mengimbangi konten-konten siaran yang diproduksi oleh negara lain yang luber ke Kepulauan Riau. Apalagi Kepulauan Riau secara budaya dan konten-konten lokal ini juga banyak yang perlu disiarkan bagi negara kita sendiri juga bisa juga disiarkan karena sebagian warga negara kita juga ada di negara sebelah. Seperti itu ya. Saya mendengar informasi siaran digital negara tetangga ini sudah ada sekitar 15 dan juga itu Malaysia ya Singapura ada 6 seperti itu. Nah bagaimana dengan siaran kita yang dari Indonesia sendiri? Dari data yang ada di Kepri ini sudah 28 ya digital. Jadi bisa lebih banyak dari loberan jalan asing saya kira dengan semangat diversity of content. Saya kira keberagaman konten juga bisa ditemukan jadi ketika sudah digital maka konten-konten yang diproduksi di Kepri juga bisa semakin banyak tidak hanya siaran berita tapi juga konten-konten budaya nilai-nilai lokal yang bisa disampaikan ke publik. Baik. Saya beralih ke Pak Gumundur dulu. Pak Gumundur dengan kondisi demikian sepertinya ini PR buat Kepulauan Riau untuk bagaimana membangun penyiaran tadi yang berkualitas, yang ramah, bermartabat, dan berbudaya. Dan Kepri sudah punya itu ya karakter masyarakat yang kental dengan budaya Melayunya dengan potensi dan juga pertumbuhan ekonomi yang luar biasa menjadi contoh untuk daerah lain. Bagaimana Pak Gumundur untuk mendorong ini? Ya saya kira pertama kita apresiasi karena Harsi Harnas digelar di Pintan Provinsi Kepulauan Riau. Saya kira kita kalau merefleksi di masa lalu bahwa di masa lalu itu siaran televisi kita hanya ada TVRI, RRI dan lebih banyak siaran-siaran dari Malaysia dan Singapura. Saat itu lebih banyak masyarakat kita yang memanfaatkan siaran-siaran luar. Tapi Alhamdulillah kita bersyukur dengan migrasi analog ke digital ini. Tadi sudah disampaikan Pak Ubaidila ada 28 siaran yang saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan ketika kita menyerahkan set out of box ke masyarakat, mereka sangat gembira dan menikmati itu. Dan hari ini hampir seluruh masyarakat Kepri sudah jauh lebih menikmati konten-konten siaran Indonesia. Dan bahkan untuk menggali siaran-siaran lokal dalam bentuk budaya dan konten lokal lainnya, kita terus bekerja sama dengan berbagai pihak terutama RRI di daerah, kemudian LPP TVRI juga di daerah. Dan juga banyak penyiaran-penyiaran lokal swasta yang berkembang. Seperti hari ini tidak sedikit radio-radio kita di Batam itu yang juga berinteraksi dengan radio-radio di Singapura, di Malaysia. Sehingga tidak hanya kita bicara inward looking, tapi juga outward looking. Ada konten-konten kebersamaan yang kita bangun dengan program-program, program dan berbagai macam lainnya. Maka kita terus mendorong dalam menjamin agar masyarakat kita di wilayah perbatasan bisa menikmati siaran yang lebih baik, lebih berkualitas. Maka kita berterima kasih juga karena pemerintah pusat sudah memberikan ruang besar kepada kita untuk ketersediaan jaringan internet maupun kebutuhan infrastruktur komunikasi yang lain. Seperti tahun yang lalu kita juga sudah menyelesaikan pembangunan 77 base transfer station di Kepri dan Alhamdulillah tidak satu pun bermasalah dan semua selesai dengan baik. Baik, ada peluang besar tadi yang sudah dititipkan oleh pemerintah pusat yang ditangkap oleh pemerintah provinsi. Bagaimana Pak Menteri ke depannya lebih mendorong lagi Pak supaya penyiaran di daerah perbatasan khususnya ini kan menghadapi tantangan yang luar biasa Pak. Tadi lembaga penyiaran dari negara tetangga sudah lebih dulu, kemudian kita ini bagaimana Pak? Jadi begini, ke depan di era digitalisasi ini kan batas-batas negara sebenarnya sudah menjadi semakin sumir, borderless, jadi semua konten saling tukar-menukar di dunia digital ini sudah biasa. Nah yang kita perlukan adalah bagaimana nanti konten-konten ini menjadi lebih peningkatan kualitas konten dari penyiaran, baik televisi maupun radio. Saya yakin kalau soal budaya kita tangguh, kekuatan budaya kita, kearifan budaya kita tangguh, tinggal bagaimana kita membuat konten-konten yang lebih menarik. Karena saya dapat laporan dari data yang ada ini ketika kita sudah bisa disiarkan sinetron dan syaran olahraga ini kan favorit. Favorit masyarakat. Bahkan kenamanya olahraga, semua bisa berhenti, bisa nonton kalau bola, bulu tangkis. Nah KPI ini kan menjaga juga sangat ketat, terutama untuk konten-konten yang negatif. Nah saya optimis dengan selinggarakannya hari penyiaran nasional di daerah perbatasan, dan khususnya di Pulau Bintan, Kepulauan Riau ini bisa menambah semangat dan motivasi untuk teman-teman makin Indonesia. Jadi kalau slogannya ke Winfo makin digital makin maju, maka di Kepri makin digital makin maju makin Indonesia. Wah luar biasa. Dan pemeratannya sudah terjadi ya Pak ya, sampai ke 3T dan juga daerah-daerah perbatasan yang lain. Kalau perbatasan yang lain, di Indonesia ini kan unik nih perbatasannya nih. Kalau perbatasan Indonesia yang di timur misalnya dengan Papua, Nugini, mohon maaf, kita lebih unggul. Iya, iya, iya. Kalau perbatasan yang di daerah Sulawesi, Miangas, Sulawesi Utara, ya kita lebih baik lah dari tetangga kita Filipina. Baik, baik. Nah cuman yang di Kepri ini kita harus akui kita bersaing ketat. Jadi kita negara-negara dengan landscape yang begitu luar biasa juga dengan perbatasan yang masing-masing beda-beda nih. Nah ini Kepri perbatasan yang memang lebih maju. Negara-negara yang lebih maju yang juga kita harus kejar ketertinggalan itu. Misalnya kan kita perbatasan Singapura, Malaysia. Tadi yang saya bilang, landscape-nya kan agak beda. Kalau di Papua, Nugini, Papua, Nugini jauh, tertinggal dari Indonesia. Iya, iya. Begitu. Baik, jadi setiap daerah itu perbatasan beda-beda. Beda-beda. Karena perbatasan kita berbeda-beda. Baik. Pak Menko Minopo kita ini sangat paham sekali dengan daerah perbatasan, Pak ya. Karena sebelumnya kan di Bendes PDTT ya. Betul, betul. Jadi paham betul. Jadi parameternya mungkin ketika Bapak melakukan panggilan video ya Pak. Itu mana yang lancar, mana yang kurang lancar setiap itu ya Pak ya. Misalnya di NTT itu kan ada Rotendau itu. Nah perbatasan udah kesana udah Australia itu. Terus yang di Miangas dengan Filipina. Iya. Papua, Nugini. Memang yang agak, yang agak, betul juga teman-teman KPI ini harus kita appreciate. Karena menyerahkan di Bintan karena terus terang tingkat level of competitive-nya tinggi sekali nih. Kita harus, walaupun secara budaya, kalau secara budaya Singapura, Malaysia, dan Indonesia kan same-same aja kan. Dari muka nggak terlalu berbeda gitu ya. Kayak bahasa Inggris Malaysia, ya same-same lah ya kan. Iya, iya, iya. Karena kita nyamar, kita ngaku juga dikenalin kamu orang mana Malaysia juga orang percaya gitu. Saya misalnya ke satu negara, ke Thailand ditanya, Mbak tadi from, saya bilang Filipinos, percaya juga dia. Kita ini kan dari Malaysia, Singapura kita abang serumpun ya. Jadi, lebih baik kita menitikberatkan pada bagaimana membangun harmonisasi yang menjaga perdamaian dan persaudaraan kita, terutama ASEAN yang sebentar lagi bulan September kita akan selengarakan KTT ASEAN. Baik, kembali ke Pak Ubaidillah. Nah, dengan tumbuh kembangnya lembaga penyiaran, Pak, yang ada sekarang, itu kan ketika beberapa tahun sebelum pandemi sempat goyang juga, Pak. Terutama lembaga penyiaran yang mainstream ya. Kemudian hadir pandemi, itu katanya pemirsaannya nambah lagi. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Kondisi sekarang? Ya, kemarin kita juga, kita ini baru komisioner periode 2022-2025. Jadi, kita kunjungkan ke beberapa grup. Memang pas pandemi, banyak sekali lembaga penyiaran melakukan, ya, perampingan lah. Karena memang pandemi tidak hanya memapar semua sektor, salah satunya dunia penyiaran. Tapi setelah pandemi bisa dilewati, nah, ini sudah mulai tumbuh pelan-pelan. Meskipun pertumbuhannya tidak secepat seperti sebelum pandemi. Yang jelas bahwa penyiaran dengan sudah mulai pulihnya semua sektor ekonomi, dan seorang sudah mulai beriklan, saya kira lembaga penyiaran juga sudah mulai perlahan tumbuh. Dan ini perlu kita dukung, dan KPI tetap, meskipun kita juga mengawasi melakukan pemantauan, tapi juga KPI juga mempunyai tanggung jawab ketika iklim industri juga harus tumbuh. Karena bagi KPI, bukan hanya memberikan sanksi pada lembaga penyiaran, tapi bagaimana lembaga penyiaran juga tumbuh. Karena lembaga penyiaran tidak hanya bicara soal penyiaran, soal konten ramah anak, ramah perempuan, tapi juga bicara proses industri mereka. Mereka punya anak jaringan di daerah. Nah, ini juga penting terus ditumbuhkan. Apa yang mereka butuhkan, Pak? Ya, penguatan regulasi bagi kami, kalau KPI melihat bahwa selama ini kan lembaga yang melakukan pemberingkatan hanya satu. Kita berharap ada pembanding ke depannya, sehingga tidak hanya satu lembaga pemberingkatan yang dirujukan, tapi ada lembaga lain sehingga terutama TV-TV yang punya anak jaringan banyak. Karena selama ini hanya 11 kota yang dilakukan pemberingkatan. Sedangkan Indonesia sangat luas. Meskipun penonton TV menurut lembaga berkat itu paling banyak di daerah Jabodetabek. Tapi ketika migrasi secara digital, laporan dari Kominfo juga sudah merata. Penonton TV digital ini kesempatan dan peluang untuk terus ditingkatkan ke depannya. Saya kira KPI tahun 2013 terkait perbatasan juga sudah menginisiasi asosiasi KPID berbasis perbatasan. Ada sekitar 11 KPID kalau tidak salah. Dan 2017 melakukan deklarasi di Riau, waktu itu saya juga hadir. Jadi bagaimana di perbatasan terutama daerah-daerah terluar. Ini penting, makanya di tahun ini tahapan pemilu, kita berharap kemarin waktu ketemu Pak Menteri Kominfo berharap TVRI yang memiliki MUK di daerah perbatasan itu juga bisa memberikan peluang bagi LPS-LPS di daerah agar siaran pemilu memapar semua masyarakat Indonesia yang terluar. Sehingga informasi pemilu tahapan yang lain bisa diterima dan partisipasi publiknya naik di tahun 2024. Nah khusus daerah perbatasan kan itu karakternya beda ya dengan daerah yang tadi Jabodetabek. Apa yang menjadi kendala di daerah perbatasan? Dan khususnya di seperti daerah kepulauan, seperti kepulauan Riau ini, dan daerah-daerah lainnya Pak? Ya mungkin akses digital dan pembiayaan itu yang kami masih diperlukan. Tapi ketika tahun 2018, kalau salah ketika masih Pak Rudy ya, sempat dimulai dari TVRI dengan pembiayaan murah, semuanya bisa dilakukan. Yang jelas intervensi negara, terutama di daerah perbatasan terluar di DKT itu bisa dilakukan, maka siaran-siaran di perbatasan bisa dilakukan. Baik, kalau dari Pemda, Pak Komendor, apa kira-kira yang dibutuhkan dari pemerintah pusat mungkin atau dari industri? Ya saya kira begini ya, kalau bicara Kepri dengan 2.408 pulau, 397 pulau berpenghuni, ada 20-20 pulau terdepan ini, kebutuhan yang paling esensi tentunya akses informasi secara digital. Karena itu bisa menjangkau ke seluruh pelosok-pelosok negeri di wilayah kepulauan ini. Maka bagi kita tidak ada kata lain, kecuali memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk jaringan informasi itu tersedia dengan cukup. Saya kira bicara jaringan kita spektrumnya luas, tidak hanya bicara kebutuhan layanan siaran, tapi kebutuhan pendidikan anak-anak di pedesaan, kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat, efisien, dan efektif ke masyarakat. Maka kita mendorong terus agar pemerintah pusat memberikan perhatian sungguh-sungguh. Saya selalu katakan ketika kita mampu meningkatkan yang namanya prosperity approach itu, maka itu akan mampu membangun sense of belonging, sense of responsibility masyarakat kita di wilayah perbatasan. Dan mereka pasti bangkit dengan semangatnya menjaga kedaulatan ini dengan sungguh-sungguh. Maka ini momentum penting sebenarnya bagi kita karena dilaksanakan di Kepulauan. Terima kasih Pak Menteri. Tadi Pak Menteri makan semangka, makan durian. Saya mau kasih satu pantun, Bu. Wah ini nih. Buah makan semangka, makan durian. Siapa sangka Pak Menteri keren. Pas Bu. Pak Gub, saya ingin tahu, kita semua ingin tahu, kondisi real ya. Dari 2480 yang Pak Gub tadi sebutkan, kan 22 itu merupakan pulau terluar. Nah kondisinya seperti apa Pak sekarang? Ya saya berharap kita tidak sebut lagi pulau terluar, tapi pulau terdepan. Terdepan ya. Pulau terluar seolah-olah akan hilang gitu seperti si Padan Ligita. Iya, iya. Dan itu pengalaman pahit yang tidak boleh terulang lagi. Terutama lainnya datanya seperti apa? Saya kira kalau 22 pulau terdepan itu, pertama yang kita lakukan, setiap pulau itu bagi yang tidak berpenghuni mesti ada tanda kepemilikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah salah satu hal penting itu adalah melengkapi semua pulau-pulau itu dengan sertifikat. Ya, sertifikat yang dimiliki oleh negara maupun pemerintah daerah. Dan dari 22 pulau itu memang sampai saat ini sudah 21 pulau yang semua bersertifikat. Tinggal satu pulau perbatasan kita di wilayah Bintan Timur yaitu pulau kecil, pulau sentut itu yang masih dalam proses pelepasan kawasan hutan. Nah ini mesti kita percepat, cara kedaulatan kan kehutanan mesti berikan prioritas itu. Supaya seluruh 22 pulau terdepan ini bisa bersertifikat. Nah pulau-pulau ini terus kita berdayakan dengan pola pemberdayaan ekonomi, membangun jaringan konektivitas, baik itu yang bersifat internet maupun konektivitas lain yang memang langsung dibutuhkan masyarakat, dan juga dengan program-program pemberdayaan ekonomi di sana. Nah oleh karena itu kita perlu kolaborasi dengan semua pihak TNI, Polri ya, agar menjaga pulau-pulau terdepan ini menjadi satu keharusan penting bagi kita. Nah terutama juga tentu lembaga-lembaga penyiaran, karena ini cara yang paling efektif mengedukasi masyarakat untuk mereka menyadari bahwa pentingnya menjaga kedaulatan itu satu hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Baik, baik. Sepertinya pemerintah daerah, kemudian lembaga penyiaran dan industri penyiaran pada umumnya ini butuh sentuhan lagi dari pemerintah pusat, layanan data tadi, kemudian juga regulasi yang memang betul-betul mendukung semuanya. Pak Menteri, seperti apa? Soal regulasi, kita harus lebih berpihak kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah perbatasan dan juga daerah terluar. Karena kalau status 3T itu ya nggak mungkin yang harus bergeser itu tertinggal. Kalau terluar sama terdepan itu selama belum tenggelam pulaunya, status itu tetap terdepan, tetap terluar. Kalau nggak ada, invasi dari negara lain. Tapi kalau tertinggal kan harus kita entaskan. Jadi dari 3T itu, ya 2T udah nggak mungkin lah berubah. Jadi temanya mengganti 3T menjadi tinggal 2T, tertinggalnya. Tapi jangan disingkat, kalau disingkat disebutnya. Jadi seperti apa rencananya Pak Menteri? Yang ketawa baru mikir tuh berarti. Jadi intinya begini, kita harus berterima kasih sama para pendiri bangsa kita, karena ketika Indonesia merdeka, apa dulu yang disatukan? Bahasa. Jadi kita dari Sabang sampai Marokke, dari Mingas sampai Pulau Rote, kita sudah satu bahasa. Cina baru tahun 2000, Mandarinnya udah jadi nasional. Sebelumnya juga setiap daerah punya ini. India, negara besar yang sampai saat ini masih punya problem matikan dengan bahasa nasional, karena daerah Malayan, Telugu, masih mau sendiri aja. Belum ada bahasa tunggal, kita nggak ada. Kita semuanya, dari Sabang sampai Marokke, dari Mingas sampai Pulau Rote, Sumpah Pemuda kita, satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu modal dulu, apalagi untuk penyiaran. Soal logat, soal dialek, ah itu nggak apa-apalah. Dan kita harus berterima kasih karena di Kepulauan Riau inilah, dan Riau inilah pusat tenagaan budaya lingua Franka itu. Dari mulai Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, Amir Hamzah, dengan naskah-naskah Melayu gunonya, Budindam 12 dan sebagainya, menginspirasi bangsa kita ini menjadi bangsa yang bersatu. Karena modal bahasa itu penting. Kita udah punya itu, bahasa bersatu. Artinya RRI atau TVRI Batam, siaran, bisa dimengerti oleh daerah lain. Walaupun bahasa Indonesia terbaik, tetap di Indonesia Timur. Kenapa begitu, Pak? Karena sangat baku. SPOK-nya rapi. Oh, begitu ya. Subyek, predikat, objek, keterangannya rapi. Yang paling kacau bahasa Indonesia adalah orang Jakarta. Kalau orang Melayu, orang Ria, agak bagus bahasa Indonesia. Baik, Pak Ubaidillah, penyiaran yang ramah, bermartabat, dan berbudaya. Itu mimpi kita, kan? Nah, itu apa yang akan dikedepankan untuk tumbuh kembang industri penyiaran supaya mencapai mimpi itu? Ya, tentunya untuk memujudkan siaran yang ramah, bermartabat, dan berbudaya. Pertama, ramah, kenapa kita ambil tema itu, yaitu ramah anak dan perempuan. Karena hari ini banyak sekali tayangan untuk anak, sangat minim. Justru kita mendorong, maka kami setiap tahun memberikan anugerah penyiaran ramah anak untuk konten-konten anak. Karena hari ini banyak acara penyiaran bakat anak, tapi lagu-lagu yang dinyanyikan lagu dewasa. Kita banyak kehilangan lagu-lagu anak di layar kaca kita maupun di radio. Kedua, bermartabat, tahun ini tahapan pemilu sudah berjalan. Harapannya lembaga penyiaran benar-benar memberikan ruang yang sama kepada peserta pemilu maupun penyelenggara. Akhirnya, informasi tahapan pemilu bisa sampai ke publik, dan TV-TV juga bisa, maupun radio, bisa menyiarkan secara informatif, edukatif, dan sesuai berita yang benar. Karena kita tidak ingin lembaga penyiaran memberitakan hok, malah mempercepat, mempermecah negara, membuat disintegrasi, dan persaudaraan menjadi terpecah. Bahwa pemilu adalah rutin 5 tahun. Untuk memilih pemimpin, siapapun yang dipilih, itu pilihan masing-masing. Tapi jangan sampai lembaga penyiaran melakukan framing bahwa ini menjadi ladang permusuhan. Ini rutinan saja. Yang penting, pemberitaan sesuai dengan aturan yang sudah sepakati bersama. Di KPI ada gugus tugas bersama KPU, bahwa Hulu dan Dewan Pes, agar arah penyiaran pemberitaan dan kampanye benar-benar sesuai aturan. Lalu berbudaya, karena kita berkegiatan di tanah perbatasan, tanah Melayu. Tadi disinggung bahwa di tanah sinilah Bapak Bahasa Indonesia dimakamkan. Raja Ali Haji, pahlawan nasional di Pulau Penyengat. Jadi kita ingin sampaikan, menjelang 17 Agustus, hari penyiaran nasional disiarkan di Pulau Bintang, Porsi Kepri. Disinilah Bahasa Indonesia dimulai. Baik, baik. Ini sangat relevan sekali memang menghadapi tahun-tahun politik. Pak Gubernur, tentu Kepri bisa menjadi percontohan ya untuk Indonesia. Bagaimana tahun politik itu bisa berjalan dengan aman dan damai. Apa yang Bapak sampaikan? Ya, saya kira sebenarnya kalau bicara dari latar belakang budaya masyarakat di Kepri ini yang memang mayoritas adalah budaya Melayu ya. Orang Melayu itu orang yang santun, tangannya terbuka, selalu mendoakan orang lain untuk kebaikan, dan macam-macam yang memang dititipkan di dalam berbagai narasi-narasi Gurindam 12 itu. Maka insya Allah kalau bicara konstelasi politik di Kepri ini dari dulu sih berjalan dengan baik, ramah, dan tenang. Kepri juga tidak terlalu banyak kan. Jumlah penduduknya hanya 2.167.000 orang walaupun di 397 pulau. Nah, kita yakin Kepri harus menjadi trigger dan motor penyelenggaran pemilu yang bermartabat. Artinya kita ingin menjadi contoh bahwa mendewasakan, mengedukasi masyarakat dalam penyelenggaran pemilu itu satu hal yang harus kita lakukan bersama. Karena ini amanah dari salah satu agenda reformasi yang dicetuskan oleh pejuang-pejuang reformasi di masa lalu, dan menjadi komitmen nasional kita bersama. Jadi insya Allah kalau di Kepri saya yakin dengan persaudaraan kekerabatan kita, kita selalu jadikan pemilu ini sebagai ajang kompetisi, adu, argumentasi, dalam bentuk, apa ya, saya kira program-program yang memastikan ke depan pembangunan negeri ini lebih baik ya. Dan saya kira itu bisa kita lakukan terus-menerus. Kalau Kepri, sepertinya kita optimis. Tapi daerah-daerah lain ini belum kita lihat, Pak Menteri. Apalagi Pak Menteri sudah semakin banyak men-take down konten-konten yang tidak mendukung upaya ramah. Enggak usah ragu-ragu. Seperti apa, Pak? Bilangnya konten judi kok ragu-ragu. Ini pernyarannya agak malu-malu. Bagaimana, Pak, pemerintah menghadapi tonton politik terutama ya? Ini kan hoax dan segala macam. Nah, narasi kita adalah bagaimana pemilu damai 2024. Jadi pemilu ini sebagai sebuah event rutinitas demokrasi, ini harus kita jaga sama-sama. Karena siapapun yang menang kan orang Indonesia. Jadi kompetisi ini harus kita maknai secara baik, secara sehat. Biarkan rakyat makin cerdas, makin bisa memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka atau wakil mereka untuk pemilu legislatif. Nah, tadi saya sebutkan bahwa musuh kita ini kan, gangguan kita ini ada tiga nih. Satu, misinformasi. Dua, disinformasi. Yang ketiga, mal-informasi. Tiga ini yang menurut saya harus kita perangi bersama setelah terutama hoax dan berita yang penuh kebencian dan kebohongan. Nah, kalau soal judi, nah ini juga Pak Gubernur dan teman-teman di Kepri, karena kita sudah mengsinyalir bahwa ini dari tetangga kita nih, bandar-bandarnya nih. Jadi, ya sama-sama kita pantau. Jangan sampai jadi korban. Karena kita harus ngomong apa adanya hari gini. Semua juga tidak dibongongin bahwa ini dari tetangga kita. Bandarnya walaupun servernya di negara ASEAN juga, di Kamboja gitu loh. Nah, kita juga memang lagi perang judi online, Pak Gubernur. Karena judi online, saya sebutnya judi slot ya. Judi slot itu betul-betul merusak masyarakat, warga. Dan masa depan, keluarga terutama. Karena tingkat bunuh diri meningkat, tingkat kriminalitas meningkat, pinjol juga. Enggak bayar pinjol juga meningkat. Jadi, ini benar-benar kegiatan yang sangat tidak produktif bagi arah kemajuan Indonesia ke depan. Baik. Terakhir, pernyataan penutup dari ketiga pembicara kita. Pak Ubadila, silakan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pemprov Kepri, Pak Gubernur, dan Pak Menteri. Kita mendukung kegiatan kami, Hari Penyiaran Nasional, maupun Rakornas kapi tahun 2023 di provinsi ini. Jadi, peserta dari yang biasanya ini adalah saat pengalaman saya ikut Rakornas. Kata teman-teman nih, Pak Gubernur, bahwa ini yang luar biasa. Bagaimana daerah kawasan yang biasa dipapar orang asing hari ini di orang Indonesia semua. Jadi, sekali lagi terima kasih apresiasi bersama-sama bagi Pemprov Kepri. Mudah-mudahan ini menjadi sarana siar bahwa Pulau Kepri ini ramah bagi warga Indonesia. Dan peserta dari Indonesia bisa berkunjung ke sini lagi bersama keluarganya. Baik, luar biasa. Terima kasih. Pak Gubernur. Kalau kami tentu mari melalui har siar nasi ini, jadikan Kepri ini sebagai second home buat Bapak Ibu sekalian. Jangan ini kedatangan terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur selalu-selalu datang ke sini. Terutama Pak Menteri ini supaya bisa melihat-lihat Kepri. Karena posisi Pak Menteri sangat penting saya kira. Sebagai orang yang paling bertanggung jawab bicara urusan ketersediaan informasi. Dan itu bagi kami di wilayah perbatasan sangat penting sekali. Agar Kepri ini ke depan menjadi wilayah perbatasan percontohan yang maju dari sisi apapun. Maka kita sekarang sedang menyelesaikan transformasi ekonomi Kepri bersama Bapak Nas setelah Bali. Kemudian Kepri dengan tema besar yang kita beri judul Permata Biru dari Gerbang Utara Indonesia. Mudah-mudahan Kepri betul-betul jadi permata dan menjadi telur-telur emas yang ke depan telur itu akan menetaskan telur-telur berikutnya. Supaya Kepri menjadi salah satu lokomotif ekonomi andalan bagi negeri tercinta ini. Terima kasih Pak Gubernur dan terakhir dari Pak Menteri. Dipilihnya hasil arnas ke-90 Bintan Kepulauan Biru ini selain untuk membangun penyiaran yang ramah, bermartabat dan berbudaya. Saya juga memberi pesan bahwa Kepri sebagai provinsi yang memiliki demografi yang pluralisme karena semua suku ada di Kepri sebagai Indonesia Mini maka Kepri bisa memberi inspirasi bagi Indonesia untuk maju. Jadi dari Kepri untuk Indonesia. Dan dari Indonesia untuk dunia ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Menkominfo, Pak Gubernur Kepri dan juga Ketua KPI Pusat yang sudah menjadi pembicara yang luar biasa dalam dialog interaktif kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang ikut serta dalam dialog interaktif ini. Semoga semangat merawat perbatasan dan wajah beranda bangsa terus terpancar melalui penyiaran yang berkualitas, yang ramah, bermartabat dan berbudaya. Mari kita terus berkolaborasi untuk menguatkan peran penyiaran dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sampai jumpa pada perayaan Haris Yarnas tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hadirin sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang beria kepada ketiga narasumber dan moderator kita pada siang hari ini. Hadirin Gunung Daik bercabang 3, patah 1 tinggal 2. Sampailah kita di penghujung acara, acara ditutup, kata maaf pun dipinta. Akhir kata, dimulakan dengan bismillah, diakhiri pula dengan alhamdulillah. Ucap kata disebut sudah, undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.